Marilah kita bersaruh, Indonesia bersatu Hiduplah bangsa ku, hiduplah negeriku, bangsa da'u, rayaku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanaku, negriku, yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanaku, negriku, yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya Ya inilah proses pembukaan pekan ilmiah mahasiswa nasional yang ke-26 di Universitas Mataram Ini tadi Menteri Pendidikan Barusan Hadir Dan ini adalah sahabat saya Sahabat saya, admin setiap dari teknik mesin Ini adik kelas saya, sawung Ini orang galau Ini adalah prosesi pembukaan dari tim nas itu sendiri Sekarang jam 10, tepat waktu Indonesia tengah Kami kontingan unitas dari Jaya, berdekatan dengan banyak unitas yang lain Ini adalah tarian khas dari Mataram Check it out Check it out Check it out You know? Oke, kita lihat ya Tim nasi ini diikuti oleh banyak peserta dari mahasiswa nasional di seluruh Indonesia Dari Prajaya 28 tim, ITS 44 tim, dan UGM 32 tim Itu untuk yang tiga besar Yang lainnya saya kurang tahu Oke Ini adalah habis pembukaan dari PEMNAS ke-26 di Mataram Yang dimana diiringi oleh nyanyian, lagu-lagu daerah Dan tarian daerah Sekali-sekali sama-sama Jadi untuk tarian-tariannya saling berganti-ganti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pada kami, Dari PEMNAS ke-27 di Menteri Jaya, Tari Pemkinasi Pembangunan di Indonesia Perkenalkan kami dari PEMNAS, Universitas Kediamada Di sini kami akan mempersesatikan asal pergiatan kami yang muncul tiga Bermatalkan geoperaan menareal vehicle bagian memiliki manfaatan kesawatan maruam dan pemulahan peta udara digital Untuk pembuatan kendaraan negasi pada olahraga oleh Indonesia Sebelumnya perkenalkan anggotasi kami yang terdiri dari saya Berkaitan di Jaya Perdana Kemudian ada Jaya Diyasari Ahmad Jaya Hididaya Terutama di Kabupaten Komentas Orientering Orientering merupakan sebuah cabang olahraga negasi Menggunakan kecaraan lembas Saat ini olahraga ini banyak berkikmati di berbagai kalangan di Indonesia Dari anak-anak, remaja, diwasa, lansia maupun kalangan di babel Perkembangan olahraga orientering di dunia sendiri Tersebut di berbagai dunia Antara di dunia Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia Sedangkan di Indonesia sendiri Oleh yang terik merupakan salah satu negara melopor di Asia negara Dari 74 negara, Indonesia merupakan salah satu negara Terutama negara-negara di Indonesia Perkembangan olahraga orientering di Indonesia Tersebut di beberapa pulau di Indonesia Di antara lainnya, Dewa, Kulalusi, Sumatera, serta Bali Setidaknya, terdapat 15 kompetisi per tahunnya Dengan skala nasional maupun internasional Kendara yang dialami oleh Mitra selaku Federasi Orientering Nasional Indonesia saat ini adalah Dalam penyelenggaraan kegiatan orientering Memiliki keterbatasan pada Ketersediaan data pengitiran jauh untuk pembuatan peta navigasi orientering Keterbatasan peta navigasi orientering Keterbatasan data pengitiran jauh untuk pembuatan peta navigasi pada warna-warna listrik Disebabkan tahan kurisnya untuk menemukan Sitram atau kotak udara dengan resolusi yang tinggi Kala besar, serta ambil Dan tersebut nantinya dapat berbicara untuk menerima dari biaya Dan biaya tenaga, serta ambil Oleh karena itu, kami dari mahasiswa pengitiran jauh dan sistem informasi biografi Memberikan sebuah solusi wahana menjadi data pengitiran jauh Yang kami beri nama IGR, Mentrum Metal Diograva Remainment Area of Sinica Berikut kerjasama dengan mitra kami untuk program terdekat Kami ada buktu pembetatan pembuatan biaya Beri nama dengan Ditinggungan Prakata Dari Resio Rentering Transkali Indonesia Serta Kepada Pembangetrik Sisiologi Untuk jaga penyian yang lain, artinya kami bersama Dari Resio Rentering Transkmal dan Resio Rentering Nasional Indonesia Maka membuat pula selera kompetan Indonesia Yang kami beri nama Dunia Oletrig Martensi Berikut dokumentasi bersama mitra Ini Desain pesawat tanpa awal kami Pesawat ini kami Hasilkan berdasarkan Teknologi hukum Igeran Jauh Beserta institusi bersama mitra kami Komponen-komponen yang berada di dalamnya Sudah kami sesuaikan Sehingga nantinya menghasilkan Pesawat dengan teknologi Untuk pemotretan foto daya Cara yang terbang dapat stabil dan terima kasih Seiring dengan bergiranya waktu Uji terbang yang kami lakukan Kami melakukan penimpunan Terdapat pada airframe Yang sebelumnya kami buat adalah Prototasi seperti ini Kemudian kami usunakan Ke bagian airframe seperti ini Dari segi pokok Pesawat yang baru Sejauh bergilingan daripada Yang sebelumnya Seberat 450 gram Dengan sejuruhnya 1,1 kg Sedangkan dari segi airframe Pesawat yang baru kami desain Dan kami buat secara pribadi Sehingga nantinya dapat Menekan biaya pengunaran Spesifikasi dari pesawat tanpa wang kami adalah Pesawat yang simpel dan aerodinamis Kemudian kameranya dapat merekam Sehingga 5 cm per pistol Kecepatan pesawat Sehingga 60-70 km per jauh Radius berbang pesawat 3 km per kilo yang didapat sangat efektif Digunakan peta salat serang Kemudian durasi penerbakan 3-30 menit Menyikmati mesin Menteri pesawat yang bawah kami ini Dilengkapi dengan jenis Jatuh bulan Sehingga dapat monitoring saat Sawat berjalanan kebisi di udara Kumpulan produk kami Dijatuh Tandingan dengan produk yang telah ada Terlihat Dari segi kemampuan payah Produk kami Tandingkan kekumpulan Namun dari segi Juret terbang Produk kami sedikit Di bawah Produk yang telah ada Namun Produk kami memiliki Beber biaya yang dikeluarkan Yang sedauh lebih Sangat murah Dijatuh Tandingan dengan Produk yang telah ada Yang berjalanan bisa diterbihan Komponen utama adalah produk kami Terdiri dari bodi pesawat, baterai, autofilm setelah diskret, data review, disiaper, servo, motor, gentile, dan gamelan Metode secara umumkan 3% ini adalah perencanaan jaruh terbang diskusi dengan data copy Kemudian dilakukan pembuatan jaruh terbang menggunakan drone kontrol serta Serta pemontrolan udara dilakukan oleh pesawat tanpa awal kami yang nantinya menghasilkan foto udara dengan resolusi 5-15 cm per pixel Kemudian kami olah menggunakan software, foto scan, dan okat Sehingga menghasilkan mosaik foto udara yang nantinya digunakan sebagai bahan pembuatan peta navigasi warna seperti ini Setelah itu kami cek uji akurasi sehingga menghasilkan petai jambat takut diproduksi untuk kompetisi nasional maupun trans. Berikut sedikit demonstrasi video dari kami Nah perencanaan jaruh terbang dimulai dari diskusi dengan kami dan Desa Cempi Dilakukan untuk sekat nantir-sekat nantir menjalankan misi di lapangan Kemudian jangkut pesawat dilakukan untuk menganfisipasi adanya kesalahan-kesalahan saat kita di lapangan Produk kami memiliki pengunggulan yaitu ringan dan praktis ketika diberubah Sehingga dapat digunakan di lapangan di keadaan kita yang sulit sekalipun Setelah itu produk kami memiliki Untuk pesawat sendiri bobotnya sangat ringan sehingga sangat efektif dan efisien Belum terbang dilakukan file attacks Sehingga menghasilkan sinar Pesawat-pesawat kami ini Banyak membutuhkan daerah yang sempit Jadi tidak perlu luasannya Terlalu luas untuk menerbangkannya Serta pesawat kami juga memiliki Ground Control System Untuk memonitore ketika pesawat Berjalan kami di udara Yang berikut tampilan dari Ground Control System kami Pesawat kami ini memiliki mode terbang Dari manual, asis, ke autopilot Sehingga pesawat kami ini otomatis Serbang sendiri, menyesuaikan dengan jalan serbang Setelah dibuat sebelumnya Berikut hasil foto dari Ini sekarang kami olah Ini di lapangan Pancasila Sampai selama Universitas Gadiah Badan Pesawat kami ini didesain untuk Landing di tempat-tempat Selanjutnya seperti ini Pesawat kami ini Pesawat kami ini Pesawat kami ini Kesulitan dari penyediaan peta oren terim Yang selama ini Berikutnya simponi dari Indonesia Adalah keterdagangan peta pemindahan jauh Untuk pembuatan peta casar Karena kualitas peta oren terim Sangat disentukan oleh peta casarnya Sedangkan di Indonesia Penyediaan peta oren tersebut Sangat marah dan petunia sangat Demi Sehingga Keberdataan dari teman-teman Ejel ini bisa menjawab Kesulitan-kesulitan Pada pembuatan peta oren terim Sehingga ke depan Kami akan Berikut hasil penguatan datang kami Salah satunya di lapangan panjang sila Pembuatan peta kodean Nah ini hasil mozen kotor beda kami Yang ada solusi Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Medali perak Nama ketua Satria Pratama Politeknik Negeri Bandung Medali perunggu Nama ketua Rahadian Wahyu Satria Universitas Negeri Surabaya Untuk kelas PKM T2 Medali emas Nama ketua Adelia Dini Meinarwati Universitas Dianu Swantoro Selanjutnya Selanjutnya BKM T1 BKM T1 BKM T1 BKM T1 BKM T1 Subroto Kemas dirai oleh Aditya Aditya Rifaitama Aditya Rifaitama BKM T2 Jatuh pada Jatuh pada Ferdian Puja Perdana Universitas Universitas Gajah Mada Tinggal BKM Gagasan Pertulis BKM Gagasan Pertulis Ini hanya ada satu kelas Medali emas Puput Wiono Oleh Apakah Oke D Kelima BKM T2 Zene Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!